KAMIS, 4 JANUARI 2024 Satpol PP Kabupaten Sukabumi melaksanakan pengamanan aksi unjuk rasa perwakilan warga lima desa dari empat kecamatan di Sukabumi ke pihak Perkebunan Tugu Cimenteng yang berada di wilayah Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Menurut Kasi Opsdal Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Saripudin mengatakan, mestipun hujan deras terus mengguyur, masa aksi terus memaksa masuk ke area kantor Perkebunan Tugu Cimenteng, namun petugas Satpol PP bersama petugas kepolisian dan terus berjaga di depan pintu masuk perkebunan. Beberapa petugas Satpol PP yang melakukan pengamanan hari ini, di antaranya Satpol PP Kecamatan Lengkong, Kecamatan Simpenan, Kecamatan Jampang Tengah dan dibantu dari Mako Satpol PP Kabupaten Sukabumi. Ini kita dari Mako Satpol PP, melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa dari rekan-rekan HMI ya, berserta stakeholder yang ada di wilayah yang berkompeten dengan aduk. Untuk kewilayahan kaitan dengan penugasan, karena ini ada di tiga wilayah, di Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jampang Tengah, dan Kecamatan Simpenan. Semua batasnya ada di sini. Nah, tapi yang kompeten, yang bertugas pada hari ini, kami lihat di lapangan bahwa ada anggota dari Kecamatan Lengkong, kemudian Kecamatan Simpenan, dan kami dari Mako Satpol PP. Jumlah keseluruhan 15 personil. Seperti biasa, terkait dengan kegiatan pengamanan, tentu kalau bicara kendala banyak kendala. Tapi ya, kita tetap fokus saja, namun demikian seperti rekan ketahui bahwa hari ini situasi hujan, namun insya Allah kami tetap persisten melaksanakan tugas pengawalan pengamanan ini, yang mana seperti rekan ketahui, Alhamdulillah semua berjalan lancar, walaupun berakhir di audiensi. Artinya, bahwa ketika hujan berasa ataupun beras ini adalah merupakan awal dari surat pemberitahun yang akan dilaksanakan, namun di lapangan, tugas, dan lindung sektor dalam hal ini sepakat. Ya, karena memang tidak manusiawi juga, ya. Pada tahap pelaksanaan hujan beras seperti ini, kita harus basah-basahan di lapangan, sehingga ada kesepakatan untuk audiensi. Terkait dengan hasilnya, tentu harapan antara pengunjuk rasa dengan kesiapan dari pihak perkebunan ini mungkin belum ada kata sepakat. Meskipun kegiatan aksi tidak menemukan titik terang, namun aksi masa bisa berjalan dengan kondusif tanpa ada kendala apapun. Dari Desa Langkap Jaya, Kecamatan Lengkong, Kabupaten Sukabumi. Reporter Jubir TV, Erpan Sopyan, melaporkan. Terima kasih telah menonton!